bersinergi, bersinergi bekerjanya jadi mereka bekerja secara berantai, secara bersama-sama untuk menjadi katakalah bahan atau mungkin sifat-sifat tertentu, mungkin sebagai anti-kanker, anti-peradangan, seterusnya itu banyak Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillah teman-teman sekalian sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membicarakan tentang produk ciptaan Allah sesungguhnya Allah menciptakan semua yang ada dalam semesta ini dengan sangat sempurna, kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan katakalah, ada pelindungnya ada kulitnya, ada kulit dalamnya, ada bijinya dan ada dagingnya ataupun ada airnya, manusia juga sama, kalau kita lihat hal-hal yang ada dalam semesta ini sebenarnya satu dengan yang lain ada perumpamaan maka sebenarnya dalam konsep holistik atau dalam konsep kita bicara tentang keseluruhan dari apapun yang Allah ciptakan maka memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuatu semua yang ada pada produk tersebut contoh mungkin kalau kita bicara tentang kunyit ya, atau kurkuma longa, atau mungkin temulawak yang ada disebut dengan, atau mungkin kurkuma santoriza ya, mungkin nama latin tinggal lihat aja kunyit atau temulawak ini dua tumbuhan atau dua ciptaan Allah yang masya Allah berwarna kuning mereka sama-sama memiliki zat kuning yang kita kenal dengan kurkumin tapi kurkumin tadi yang ada pada kunyit dan temulawak tadi dia bersinergi bersinergi bekerjanya jadi mereka bekerja secara berantai secara bersama-sama untuk menjadi katakalah bahan atau mungkin sifat-sifat tertentu mungkin sebagai anti-kanker anti-peradangan seterusnya itu banyak sekali jadi pada satu bahan saja itu sangat banyak atau mungkin pada satu produk ciptaan Allah saja itu sangat banyak kandungan-kandungannya tidak hanya satu mungkin tinggal dibaca saja detailnya seperti apa tapi terlalu banyak yang ada pada produk ciptaan Allah sehingga kalau kita katakan misalkan kunyit ya kunyit isinya bukan cuma kurkumin saja banyak sekali kandungan pada kunyit tadi ada bahan aktif yang sangat berlimpah dalam kunyit sehingga kita dianjurkannya memakan kunyit atau mengkonsumsi kunyit ya secara utuh temulawak juga sama maka konsep seperti inilah yang tadi saya sampaikan disebut dengan konsep holistik tapi kalau kita bicara tentang konsep reduksionis atau kita mengambil salah satu bahannya saja disitu maka otomatis bahan-bahan atau kurkut ciptaan Allah dia tidak punya teman-teman yang lain maka memang dalam Islam atau mungkin dalam ilmu nutrisi yang saya pahami ya itu memang kita dianjurkan tadi sekali lagi untuk mengkonsumsi secara keseluruhan termasuk pada era saat ini dimana kita tahu bahwa Indonesia dan seluruh dunia menghadapi pandemik atau wabah global virus corona dan sekarang dengan teknologi kita bisa tahu bahwa wabah tersebut atau mungkin kondisi seperti ini kita bisa atasi membantu atau meningkatkan derajat kesehatan atau imunitas kita dengan mengkonsumsi produk-produk hari dan ada beberapa riset yang mungkin kita bisa dapatkan saya membaca di tahun 2020 juga beberapa ilmuwan di UGM juga melihat ternyata kunyit ditambah dengan kayu secang jeruk tipis dan lengkuas yang kita punya efek yang luar biasa ke badan bahkan bisa meningkatkan apa namanya imunitas atau kekebalan tubuh kita menghadapi wabah virus seperti ini tapi ala kulihal yang perlu kita fahami bahwa semua tadi bekerja atas kendak Allah semua tadi bahan-bahan pada kunyit ya kelengkuas jeruk nipis atau secang tadi adalah bahan-bahan yang Allah ciptakan kalau kita konsumsi secara baik secara benar dan tidak berlebihan pasti akan memberikan manfaat kenapa? karena Allah menciptakan semua itu tidak ada yang sia-sia sehingga kita perlu belajar teman-teman sekalian kita saling mentadaburi ayat-ayat Allah tadi bagaimana produk ciptaan Allah tadi kalau kita gunakan kalau kita aplikasikan atau kita konsumsi secara baik dan benar dan tidak berlebihan pasti akan memberikan efek ke badan dan Islam sebenarnya memberikan petunjuk yang luar biasa tentang itu tambah dengan puasa ya ada kurma ada madu ada habatul saudah ya ada zaitun Masya Allah kalau terlalu banyak Allah ciptakan dan bahkan di beberapa kajian saya juga pernah saya jelaskan bahwa ada sekitar 21 jenis tanaman Al-Quran yang kita bisa optimalkan ya seperti tadi ada habatul saudah ya ada zaitun ya ada bawang-bawangan yang itu semua memberikan manfaat kepada kesehatan kita karena tidak mungkin Allah menciptakan kita dalam kondisi kita sakit-sakitan Allah menciptakan sarana perasaran 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 kita bisa melaksanakan atau kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah dan sebagai Abdullah maka jaga baik-baik tubuh kita dan mungkin resep tadi mungkin teman-teman bisa buat nanti di rumah yang menggunakan ya kunyai jeruk nipis yang lengkuas dan secang tadi untuk kita optimalkan manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah segera jauhkan kita dari wabah-wabah penyakit yang berbahaya atau mematikan ini dan semoga Allah berikan kepada kita kesehatan yang paripurna kesehatan paripurna adalah kesehatan iman kesehatan yang bermula di ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh